hai 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 halo bro jumpa lagi bersama jenatan kali ini aku akan membahas dua powerbank yang bagiku sangat istimewa ya ini dua powerbank yang diminta temen kita di kolom komentar minta membandingkan antara kedua powerbank ini ya apa kelebihan dan kekurangannya saya rasa dua-duanya tidak ada kekurangannya karena ketika kurang ya kita cas biar penuh lagi seperti itu ya jadi tidak ada kekurangannya cuman dia mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda ya karena ya namanya beda merek punya protokol sendirilah ya dan keduanya kalau saya bilang ya suka semua keduanya ya jadi kita mulai dari punyanya Ugreen dulu ya ini 100 Watt ya untuk pengecasan ke 100 Watt itu Hai apa namanya Hai mempunyai Hai kapasitas 12.000 ya kalau anda salah ya Hai ya ini 12.000 mAh yang ini 10.000 mAh wah kedua-duanya sama-sama meng bisa mengeluarkan 100 Watt ya malah justru yang ini yang ini nih ini bisa 105 Watt nah sebentar kita cek ya sekarang kita cek satu persatu ya kita cek satu persatu seperti ini nah ini dia kita cek satu persatu ya kan biar ketahuan tidak ada dusta diantara kita ya kan nah ini protokolnya oke semua ya protokolnya oke semua dan penggunaan sudah beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ya jangan sangat jod sekali ya enggak ada kendala enggak ada persoalan sama sekali Oh ya betul ini 105 Watt ini ya ini 105 Watt ya ini 105 Watt nah kalau yang ini kayaknya 100 Watt persis kayaknya ya kita cek sama-sama ya jadi biar bukti otentik ya sama-sama kita lihat Nah protokolnya berbeda ya Nah nanti ada sedikit ulasan yang membedakan dari kedua charger ini eh kedua charger powerbank ini sorry ini 100 Watt ya persis di 100 Watt tapi yang membedakan ketika kita mau mengecas nah ini yang membedakan di sini dia membutuhkan 65 Watt nih kita coba ya kita coba untuk pengecasannya pengecasannya itu 65 Watt jadi daya yang masuk itu di 65 Watt nah ini mentok di 65 Watt jadi dia 61 ya di keterangannya diketerangannya 65 watt ya diketerangannya 65 Watt di keterangannya 65 Watt dia ini hanya 61 Watt ya kelihatan tuh nah dia hanya nyedot 61 Watt berbeda dengan Si cuktek ini Cuek ini Cuktek ini bisa mencapai 100 Watt Walaupun disini tertulis 90 Watt Kalau tidak salah 91 Kita tunggu ya Nah ini dia 89 Ini karena sudah terisi setengah Jadi dia dari 89 Watt Nah itu dia Perbedaannya disitu Nah bisa 90 kan Ceklik ceklik 90 ya Kelihatan dong Nah itu Jadi dia bisa nyedot 90 Watt Dan pengacasannya otomatis Otomatis lebih cepat yang ini Karena ini 10.000 MAH Sementara ini 12 12.000 MAH Dan untuk daya simpan Otomatis pasti ini lebih Banyak Ini 12.000 Ini 10.000 Ya Mengenai protokolnya Protokol kedua charger ini Berbeda ya Ya Kalau ini jelas power delivery Untuk Misalkan pengisian ke Macbook ya Itu jelas Ini pun Untuk Apple nya kurang Ya Tapi Nah ini kita tunjukin sekarang ya Dia sangat Tertuju ke Mana ini Mi Turbo Nah Coba kita pakai kabel ini aja Kita pakai kabel ini aja Kita coba ngecas Ini spesialis Mi Turbo Ini ya Spesialis Nah langsung ya Keluar Oh aduh gak keliatan Sebentar Kita lap dulu ya Biar rendah Biar cepat Melah-melah Bentar Bentar Mana nih Kok bisa gini Nah Kita tutup dulu ya Bentar Oke Sekarang kita Kita sama-sama Saksikan bersama-sama ya Nah ini Nah ini dia Langsung ya Langsung Mi Turbo Ya Langsung muncul Mi Turbo nya Petir 2 Seperti ini Ya Berbeda sama ini Kalau Ini Gak ada ya Dia pengecasannya Jadi pengecasan biasa Mungkin masuknya berapa ya Coba sebentar Kita cek ya Soalnya aku belum Ngecek juga ini Kalau ngecas Seperti ini Dia masuknya berapa watt Nah ini Isi daya cepat biasa Ya Fast charging biasa Nah Sebentar Ini Kalau Ya Kayaknya sih Di atas 10 Kayaknya Tapi ini Gak nyampe Malahan Gak nyampe Nah ya Pengisiannya Gak nyampe ya Dia hanya 8 9 Gak Tembus ke 10 Pengisian ke Xiaomi ya Eh ke Xiaomi Poco ini ya Untuk Protokol Protokolnya Mi Turbo Ya Tapi kalau Dia pengecasan Ke iPhone Itu otomatis Jadi berbeda Ya Otomatis Jadi berbeda Kita cek Ini Ini ke iPhone Ya Bentar Eh Aduh Ini Colokannya Malah Berbeda Bentar Malah keliru Colokannya Gak masuk Aduh Kacau Ini Kita cek Sama-sama Ya Charge Ya kan Nah ini Ini seperti ini Nah Dia bisa masuk 13 Nah ini Ya Bentar Nah 15 Watt Ya Ya kan Berbeda Dia memang Spesifikasinya Protokolnya Ke Produknya Apple Seperti itu Jadi dia bisa Fast chargingnya Apple Nah Beda kan Tapi Kalau Kalau yang punya Nyacoktek ini Dia Fokus Ke Mana Ini namanya Xiaomi Atau Poco Mi Turbo Secara bentuk Ya Yang ini Bentak Ya Ini bentak Yang ini Memanjang Ya Jadi Dipahami sendiri Antara bentak Sama memanjang Jadi jangan Konotasinya Ke lain-lain Ini cukup Ke powerbanknya Ini Nah Dia Panjangnya Seperti ini Ya Saya kelihatan Tapi ukuran tebalnya Nah Ukuran tebalnya Beda ya Yang ini Lebih tebal Lebih pendek Ya kan Tapi gede Ya Nah Ya kan Tapi yang ini Yang ini Yang ini Kecil Tapi Panjang Ya Oke Keduanya Sama-sama Dua port ya Dua port ya USB-A Sama USB-C Keduanya Memiliki Dua port ya USB-A Sama USB-C Dan Pengecasannya Untuk Pengisian Dayanya Seperti Review-review Saya sebelumnya Masing-masing Sudah saya Coba Sendiri-sendiri Dan Ini Kalau ini Full Membutuhkan Waktu Sekitar 45 Monit Kalau ini Satu jam Ya Satu jam Satu jam Lebih sedikit lah Kalau gak salah ya Kalau gak salah ingat Satu jam Lebih sedikit Yang ini Gitu Mengenai harga Tidak beda jauh Ya Keduanya Tidak beda jauh Hampir sama Cuman Memang Punyanya Cuktek ini Lebih mahal Lebih mahal Kalau Gak salah ya Kalau gak salah Lebih mahal Setahu saya Seingat saya ya Lebih mahal Berkisar di Antara 500-600 lah Keduanya ini Ya Tapi Saya kasih tau Sangat puas Menggunakan Kedua Powerbank ini Sangat puas Kalau saya bilang Sangat Saya rekomendasikan Untuk teman-teman Menggunakan Salah satu Dari ini Baik untuk Macbook Untuk Pengecasan Apa Smartphone Atau pengecasan Lainnya Dan Terlebih Ketika kita Mengecas isi ulang ini Kita tidak terlalu lama Menunggu Itu yang poin yang utama Yang paling aku suka Ya disitu Jadi Pengecasan Isi ulangnya itu Tidak terlalu lama Itu aja Kalau aku Kalau powerbank Kita ngisi ulang Harus Nunggu 24 jam Waduh Haa Capek Ya Oke Saya kira Untuk teman yang Menanyakan Perbandingan Antara kedua Powerbank ini Sudah terjawabkan Jangan lupa Untuk Subscribe Like Sama komen Oke Thank you ya Jangan lupa P News Food Food Night Boleh Boleh